Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat edukasi, selamat datang kembali di podcast Poetra Promosi Organisasi Extra SMK Dawit Osis Fusion Nah, kesempatan kali ini kita bersama dengan Mas Ahmad Faiz Harifin bisa dimanggil Faiz Mas Faiz, yaitu Mas Faiz dari perwakilan extra dance yang ada di SMK Negeri Dua Kota Propolinggo ini Nah, jika kalian tahu, sebenarnya dance ini rangkaian dari company ya mas ya? Jadi company itu punya berbagai macam extra yang menyakut dengan seni Salah satunya yaitu adalah dance Kalian pasti kepo dong, gimana sih dance itu ya kan ya? Kapan sih jadwalnya? Aku ini gak bisa ngedance apa bisa masuk? Nah, sekarang akan dijelaskan lebih detail, lebih tajam, siap, lebih jelas gitu ya sama Mas Faiz Pertanyaan pertama nih, jangan, itu ya, jangan grogi ya, santai aja Pertanyaan pertama, apa sih dance yang ada di SMK Negeri Dua Kota Propolinggo ini? Dance itu berbeda dengan tari tradisional ya Beda banget ya? Iya, pastinya, dari genre musiknya, juga gerakannya Yang lebih Powerful Powerful Sama tajamnya itu juga beda Dan kreatifnya itu, dance itu, variasi gerakannya itu juga banyak gitu Iya, sedangkan tari hanya mengandalkan gitu-gitu aja ya Nah, di dance ini, kan aku gak bisa ngedance tuh Sebenernya aku pengen ikut dance, gimana? Kalau bisa langsung ikut? Langsung ikut ya? Sekalipun gak punya bakat tertentu tentang dance Iya, bisa Jadi meskipun gak bisa sama sekali dari nol ya Bisa diajarkan, seperti itu Nah, buat kalian yang mau masuk tapi gak pede karena gak bisa dance Tenang aja, bakal diajarin ya Bisa, bisa masuk kok Iya, nah tadi kan Mas Faiz ini menjelaskan Kalau dance itu lebih tajam, lebih powerful gitu kan Maksudnya itu gimana? Untuk yang lebih tajam dan powerful itu Untuk gerakannya itu, kayak lebih terfokus sama gerakan besar gitu Maksudnya, kayak setiap gerakan itu sudah ada prosedur Maksudnya, sudah ada jalurnya gitu Kayak tangan ke kiri, ke kiri semua Harus seragam dan harus kompak ya, yang paling penting ya Terus, visi dan misi nih Apa sih visi dan misi dari dance? Otomatis ada kelas kita yang di rumah dan sahabat edukasi di rumah Pada ke Ipo nih, apa sih visi dan misi dance itu sendiri? Untuk visi dan misinya, karena kita itu satu organisasi dengan company Jadi, kita itu mengikuti company Untuk misinya itu menjadi komunitas seni terbaik di kota Probolinggo Itu pasti Pastinya ya Untuk misinya itu meningkatkan kekompakan antar anggota Antar individual juga ya kan ya Meskipun kita itu anak dance, kita itu harus kompak dengan anggota yang lain Berkelu... apa? Kekeluargaannya, kok berkeluarga sih ya Tuhan Kekeluargaannya itu harus dapat gitu ya Kalau salah satu anggota dan musuhan kan Nggak enak, nanti pas waktu ngedance gini-gini Kenain tangannya ah, biar dia enung gitu ya Iya, mengurangi nilai Nah, dance ini kan Selain gerakan yang powerful gitu kan Yang enerjik banget gitu kan Apakah dance ini bisa? Tari tradisional? Bisa dong pastinya Pastinya bisa? Pasti dong Kok bisa gitu? Iya dong Itu apa ya Karena konsep dari tari tradisional dan dance itu sama Menggunakan gerakan tubuh Pastinya kita itu juga bisa kok Tari tradisional Oh, yang membedakan cuma antara powerfulnya Musiknya itu ya Iya Tapi kalau kolaborasi otomatis bisa dong Bisa dong Nah, sahabat edukasi ini pasti kepo dong Coba dong sedikit aja gerakan dance ini Sedikit aja Yang nggak terlalu wah tapi ada Ngehnya gitu kayak Ada tapi nggak yang terlalu merusak ini semuanya Nggak Gimana ya Apa gerakan tangan aja kek? Apa dari tatapan mukanya? Gitu aja Cuma Aduh leleh akunya Aku nggak bisa kayak gitu Bisa kok nanti Belajarnya itu dari nol juga bisa Abis pun Nggak tahu apa-apa Juga bisa kok Bisa ya Kan kalau dance juga Takutnya ada nih yang cowok-cowok Aku takut saya ikut dance Pasti banyak ceweknya Gimana? Cowok bisa ikut apa nggak? Cowok bisa kok Apalagi cowok itu ya Powernya lebih kelihatan Oh, iya Kelihatan powernya kalau cowok Daripada cewek gitu ya Karena emang dari segi badannya aja udah Cewek lebih feminim Feminim? Kalau cowok itu lebih Lebih gagah gitu ya Oke Apa selama ini Pernah dong mengikuti perlombaan? Pernah Untuk prestasinya Banyak kok yang telah Apa aja nih prestasinya Di antaranya untuk Tahun kemarin Itu juara kedua Di Smasa Cup Yang diadakan oleh SMA 1 SMA Negeri 1 Dan yang kedua itu Juara 2 lagi Di Simple dance Aku ngeliat itu Ya, aku ngeliat BRI kan? Iya Aku ngeliat Di juara 2 kan? Selain tadi mendapatkan prestasi yang cukup Wow gitu kan Otomatis selalu ada suka dukanya Untuk mendapatkan prestasi tersebut Jelaskan apa sih suka dukanya? Untuk yang pasti itu Kesakitan ya Sakit tubuh Sakit? Iya, pasti Karena kita itu menggunakan Gerak tubuh gitu Jadi gerakan Jadi semua gerakan itu Kan menggunakan tubuh Energesi Pastinya itu Tubuh cepat sakit gitu Ya cepat capek gitu Iya, apalagi? Kayak gitu Dan juga Kurangnya Apa ya? Pemahaman lebih tentang dance gitu Harus lebih detail gitu kan? Iya, kayak gitu Kadang-kadang kalau semuanya Gak Gak paham semua Ada yang ribut Kayak gini Kayak gini Harus kayak gini Gerakannya Kayak yang aku gak setuju Kayak gitu Terolong kamu Kayak gini aja gitu ya Selain kegerakan ya Karena aku ini sering liat Masnya ngedance tuh Otomatis face-nya itu loh juga loh Kayak yang sangar banget gitu Ekspresi itu juga dibutuhkan dalam dance gitu Jadi bukan hanya gerakan dan lagu aja Tapi ekspresi yang paling penting juga kan Percuma gelakannya gini-gini Tapi mukanya yaudahlah ya Kayak orang galau Habis diputusin pacarnya Gak move on Aduh gak mau nih Aduh Nah teman-teman di rumah Sahabat edukasi di rumah Dan adik kelas kita di rumah Kepo dong Dimana sih tempat latihan dance Kapan Dan Apa aja yang dipelajarinya Untuk latihan dance itu Kita biasanya latihan itu Pada hari Jumat Dan Sabtu Hari Jumat Nah Untuk hari Jumatnya itu Kita dimulai jam Satu Dimulai jam satu Jam satu siang Dan Selesai pada jam tiga Itu Di Ruang kompeni Di ruang kompeni Atau enggak Di gor ya biasanya ya Aku juga sering liat di gor Karena lebih luas Iya bener banget Nah pas waktu kumpul tuh mas ya Kan latihan tuh Nah selain latihan Apakah ada Bincang-bincang mengenai Antar anggota Atau bagaimana Untuk Ya yang paling penting Anak-anak itu Sering curhat gitu Iya Jadi bisa Ditempatkan sebagai tempat curhat ya Iya Dan itu Biasanya Anak-anak itu bahas materi gitu Bahas materi Tentang Sinkronisasi Apa itu Sinkronisasi Kan saya bukan anak dance Sinkronisasi itu Kayak semua gerakan itu Sama Sama Harus sama Oh seragam gitu ya Maksudnya ya Terus Tadi kan jadwalnya Udah Hari Jumat sama Sabtu Tempatnya di ruang kompeni Adik-adik yang baru masuk Ini gak tau ruang kompeni itu Dimana Untuk ruang kompeni itu Bisa dilihat dari Gudung depan Gudung depan ini Kalau dari gerbang itu kemana Gerbang itu Cuma Lihat di depan Masuk gerbang Ada Masuk kemana ini Kan itu gak ada gedungnya itu Masuk kemana ini Sebelah utara Ya sebelah utaranya Nanti Ngadep ke kanan Set Itu sudah Ngadepnya itu gimana Harus segini Apa gimana Terusnya sih Kan ada orang jalan Set Itu juga ada yang Kalau yang cuek Kalau anak yang cuek Gimana ngadepnya Kalau yang anaknya Pecicilan Kan kayak saya ini Gimana Gak muter aja Sekarang Balet dulu Kayak apa Tempatnya itu Di situ Terus kan tadi Kembali lagi Saya bilang Tadi udah menjelaskan Tempatnya Jadwal latihannya Kapan Terus Visi dan misinya Sekarang yang paling Penting menurut saya Apa sih Yang membedakan Extra dance ini Dengan extra yang lainnya Kok rasanya itu dance ini Kayak wow banget Gitu loh Untuk yang pertama itu Dari Apa ya Kayak Persona kita Waktu tampil Itu juga beda Dari yang lain Karena persona kita itu Waktu tampil itu Lebih mementingkan This is us Ini adalah kita Kita itu anak dance Dan ini gerakan kita Itu Ngedance nya cover Atau Setiap anak Kamu harus nyari gerakan gini Kamu harus nyari gerakan ini Terus dijadikan satu Ya bisa juga gitu Dan juga Anak-anak itu Kayak mikir gerakan Mana yang bagus Buat lagu Wilia Gerakan mana yang bagus Buat lagu Lagu Lebih Biar panas gitu Lebih Kreatifnya itu Sudah di Asah Di dance Gerakannya harus gimana Yang gini Gini Harus dicoba Gini Jika tadi Yang membedakan Itu kan Dance ini Lebih wah Gitu kan ya Nah Saya mau nanya nih Ada kan ada adik kelas Di rumah Ada adik kelas Dan sahabat edukasi Di rumah ini Pengen masuk dance Gimana sih caranya Biar masuk dance Syaratnya 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 itu Yang pertama Yang pasti itu Effort Effort itu Niat 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 Buat yang gak tau Kalau gak niat ya Gimana gitu ya Nanti kalau gak niat Gerakannya Nanti Ya Gikuti-ngikuti Iya Kayak Gimana ya Kayak gak asik aja Kayak cacing kepanasan Yang ada ya Iya Enak dilihat gitu Jadi yang pertama Harus niat Sekalipun gak bisa Dance ya Tapi kalau Udah niat Otomatis Bisa dong Nantinya kan Bakal dilatih juga Sama kakak-kakak Seniornya Pembinanya siapa nih mas Untuk pembina dance Itu Bulilis Megawati Bulilis Bulilis juga kan Termasuk pembina Dari company ya Ibunya company Itu untuk Pelatihnya siapa Untuk pelatihnya mas Rias Yang datangnya itu Setiap Setiap Kalau latihan Selalu datang Nah Kalau seandainya Bakal ada lomba nih Gimana latihannya Apakah Ngelembur Atau bagaimana Enggak Ngelembur Kalau kan Biasanya kita itu Pulangnya itu Jam 4 Jam 4 Ya jam 4 Ya pulang sekolah itu Sampai maghrib Sampai maghrib Mentok maghrib ya Jadi gak mengganggu Pembelajaran juga ya Oke Jadi buat kalian yang ingin Masuk dance ya Silahkan masuk aja Sekalipun kalian cowok Gak apa-apa Gak usah malu-malu ya Kalau kalian gak bisa Ngedance Bisa aja Langsung masuk aja Kalau ada niat gitu kan Dan yang paling penting itu It's free Gratis Gratis Dan juga Kalau kalian Aku kan anak tari Kadang aku anak tari Aku pengen ikut dance Tapi aku gak pengen menghilangkan Tarinya aku Bisa juga ya Bisa Karena di dance juga ada Dance kolaborasi Oke Nah selain tadi itu Prestasi udah Tersuka dukanya Pas waktu mengikuti perlombaan Udah Jadwal semuanya udah Pastinya ada kenangan tertentu dong Dari semuanya Apa sih kenangannya Saat latihan pastinya Nginget Apa ya Kayak Jangan nangis Kesulitan anak-anak itu Dalam mempelajari gitu Kayak Ini Waktu tampil gitu Kayak nginget Ini gerakan kita Waktu latihan itu Kayak gini Susahnya waktu ini Iya kadangkan ada anak yang Kurang lentur lah badannya ya Iya itu jadi memori tersendiri Eh siang Kayak mantan dong Gak bisa dilupain Iya untuk kalian yang mau daftar Bisa langsung Hubungi nomor whatsapp Yang ada di description box Atau ada formulir tertentu mas Gak ada Gak ada Langsung aja menghubungi whatsapp Langsung aja Stalker di Di instagramnya Apa namanya SDQ SDQ Aku gak bisa bicara R ini SDQ Underscore Dance Nah langsung aja Stalker Jangan stalker mantan aja Jangan stalker Gebetannya mantan Langsung aja stalker Oke Cukup segitu aja Bincang-bincang kita Dengan mas Faiz Iya And see you goodbye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tampai kanal Bincang-tampai kanal